Pemirsa guna terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional anggota Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah memanfaatkan dan membuka lahan pertanian baru yang selama ini tidak digunakan alias lahan tidur. Lahan yang ditanami komoditas jagung tersebut diharapkan bisa mencukupi kebutuhan jagung dan juga menjauhkan Indonesia dari impor jagung yang merugikan petani. Di masa pandemi COVID-19, Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah tetap konsisten mendukung program pemerintah mewujudkan suasemba ada pangan. Salah satunya, membuka lahan seluas 3,5 hektare yang saat ini ditanami jagung. Komoditas jagung dipilih karena struktur tanahnya cocok untuk ditanami tanaman tersebut. Dan ramil 07, Wono Pringo, Kaptenian FS Farman mengatakan lahan tidur ini mulai dibuka untuk pertanian sejak awal bulan November 2020. Sebelumnya dimanfaatkan untuk tanaman tahunan seperti pohon sengon, namun hasilnya kurang produktif untuk mendukung program suasemba ada pangan. Sebelumnya lahan ini masih berupa lahan tidur atau lahan yang kurang produktif, sehingga kami atas perintah dari Kementerian Kodim mempunyai inisiatif untuk membuat lahan tersebut supaya menjadi lahan produktif. Sehingga hasilnya nanti akan bisa mendukung produksi khususnya pangan, khususnya lagi produksi jagung di wilayah Kaptenian dan Kota Pekalongan. Lahan yang digunakan untuk pertanian ini merupakan tanah milik TNI Angkatan Darat yang bertahun-tahun tidak produktif. Sehingga melalui terobosan dan kreativitas, dan dim 0710 Pekalongan, sawah tada hujan ini disulap menjadi lahan yang sangat produktif. Selain memanfaatkan lahan sendiri, sejumlah babing Salkodim Pekalongan juga mendampingi para petani sekitar agar menjadi petani mandiri dan modern. Hal ini juga untuk mendukung pemerintah, mencapai target produksi jagung sebesar 26 juta ton di tahun 2021. Terima kasih kerana men响sonya. Steven, awak dan tentara untuk mencapai filemu seperti ini. selamat menikmati